Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Pada sore ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa bertemu Setelah lebih kurang satu bulan Kita tidak Melanjutkan kajian ini Namun pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Perkenankan kita untuk bisa Sama-sama belajar kembali Di salah satu tempat Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita orang-orang yang istiqamah Dalam menuntut ilmu Serta mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjadikan apa yang kita dengar Apa yang kita baca Apa yang kita pahami Pada malam hari ini Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Timbangan amal kebaikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Qaum muslimin Jemaah solat maghrib Dan solat insya' Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang hadir Langsung bersama kita di Masjid ini Maupun yang melalui Internet atau Youtube Atau Media Kemudian sebelum kita Masuk Ke lanjutan materi Daripada surat Abasa Ada mungkin Sedikit mukudimah Terkait dengan Telah selesainya Bulan Ramadan Yang lebih kurang 20 hari yang lalu Namun Yang menjadi Hal penting Setelah berlalunya Bulan Ramadan Ramadan Adalah Apa Perubahan Yang terjadi Dalam kehidupan kita Jangan sempat Ramadan tahun ini Adalah Ramadan Seperti Sebuah kebiasaan Rutinitas Yang tidak memberikan Pengaruh Sedikit pun Bagi kita semua Dan diantara Bentuk Daripada Manfaat Daripada bulan Ramadan Tersebut Adalah Merupakan Bulan Pengampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak Sekali Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahasanya Beberapa Amalan Yang terdapat Di bulan Ramadan Menjadi Penghapus Bagi Seorang Muslim Ketika Dia melaksanakannya Hadis Yang pertama Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mansoma Ramadana Imanan Wahdi Sahaban Ugufir Lahu Matakad Damamin Dambih Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan penuh Keimanan Dan berharap Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Akan ampuni Dosanya Yang telah Berlalu Di hadis Yang lain Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Man Man Kam Ramadana Imanan Wahdi Sahaban Ugufir Lahu Matakad Damamin Dambih Barang Siapa Yang Menghidupkan Atau Melaksanakan Solat Di bulan Ramadana Dengan Penuh Keimanan Dan berharap Pahala Alayhi Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Akan ampuni Dosanya Yang telah Berlalu Di hadis Yang lain Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Man Ahya Laylat Al-Qadari Imanan Wahdi Sahaban Kufir Lahu Matakad Damamin Dambih Barang Siapa Yang Menghidupkan Malam Malam Laylat Al-Qadar Atau Malam Qadar Dengan Penuh Keimanan Dan berharap Pahala Diz Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Dia akan Diampuni Dosanya Yang telah Berlalu Kalau kita Melihat Keutaman Keutaman Yang terdapat Di bulan Ramadhan Salah satunya Adalah Pengampunan Dosa Maka Dari itu Fa'atabiru Yaulil Absor Yaulil Albab Ambillah Pelajaran Daripada Hadis Hadis Tersebut Lihat Diri kita Masuk Tidak Bagian Daripada Hadis Hadis Tersebut Kalau Seandainya Masuk Alhamdulillah Kalau Tak Masuk Banyak Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Kita Sampai Termasuk Daripada Hadis Nabi S.A.W. Dirwayatkan Oleh Abu Hurairah Sahabat Yang merupakan Paling Banyak Akhtar Sahabatan Riwayat Sahabat Yang paling Banyak Berikan Hadis Adalah Abu Hurairah Beliau Menukilkan Sebuah Hadis Dari Nabi S.A.W. Ketika Rasul S.A.W. Datang Ke Masjid Nabawi Kemudian Rasul Naik Mimbar Biasa Ingin Melaksanakan Khutbah Atau Ingin Melaksanakan Ma'idhah Ceramah Kultum Pada Anak Tangga Pertama Rasul Mengatakan Amin Naik Anak Tangga Kedua Rasul Mengucapkan Amin Kemudian Naik Pada Tangga Yang Ketiga Rasul Juga Mengucapkan Amin Setelah Itu Rasul Berbalik Dan Berbalik Memberikan Nasihat Setelah Selesai Memberikan Nasihat Rasul Turun Ketika Terjadi Dengan Pemandangan Yang Sangat Asing Bagi Para Sahabat Mereka Bertanya Kepada Rasul Allah Hadis Ini Juga Menunjukkan Bahwasannya Antusiasnya Semangatnya Para Sahabat Dalam Masalah Ilmu Itu Jauh Dibandingkan Dengan Kita Hal Yang Tidak Biasa Saja Terjadi Dengan Rasulullah Mereka Tanya Jangan-jangan Itu Sebuah Bagian Daripada Ibadah Orang Yang Bercerama Jangan-jangan Sempat Kita Tidak Tahu Kata Para Sahabat Makanya Perlu Mereka Bertanya Makanya Bisa Dikatakan Sungguh Lancang Bagi Seseorang Yang Mengamalkan Sebuah Amalan Yang Tidak Dipernah Diamalkan Oleh Para Sahabat Itu Seakan-akan Mereka Menganggap Bahwasannya Kami Lebih Pandai Daripada Sahabat Nabi Ketika Beliau Mereka Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Allah Kenapa Ketika Engkau Naik Ketangga Pertama Kulta Amin Naik Ketangga Kedua Kulta Amin Naik Ketangga Ketiga Kulta Amin Kemudian Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ja'ani Jibril Pas Waktu Saya Mau Naik Tadi Itu Jibril Datang Kemudian Mengungkapkan Tiga Hal Kepadaku Dan Memerintahkan Kepadaku Setiap Hal Yang Disebutkan Untuk Saya Ucapkan Amin Yang Pertama Kata Rasul Sallallahu Alayhi Kata Jibril Berkata Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Raghiba An Fura Julin Zukirtu Indahu Falam Yusalli Alayya Sungguh Merugi Celaka Kalau bahasa Kasarnya Seseorang Yang apabila Disebut Namamu Di sisinya Namun Mereka Tidak Berselawat Kepadamu Ya Rasulullah Jadi Kalau kita Baca Buku Dengar Ceramah Dengar MP3 Dengar Youtube Atau Mendengar Orang Menyebutkan Muhammad Atau Rasulullah Maka Perintahnya Sunnahnya Sallallahu Alayhi Wasallam Mengucapkan Salawat Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Di hadith yang lain Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Umatku Yang paling Bakhil Apa Bakhil Belit Adalah Ketika Disebutkan Namaku Tapi Mereka Tidak Berselawat Kepadaku Kul Amin Ya Muhammad Kata Jibril Katakan Amin Wahai Muhammad Fakultu Amin Ini Doa Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Yang kedua Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sungguh Merugi Sungguh Celaka Seseorang Yang Masuk Di Bulan Ramadhan Beribadah Di Bulan Ramadhan Hidup Dan Beramal Di Bulan Ramadhan Kemudian Setelah Ramadhan Berlalu Atau Dia Meninggalkan Ramadhan Tapi Dalam Kondisi Dia Tidak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul Amin Ya Muhammad Fakultu Amin Katakan Amin Wahai Muhammad Maka Saya Mengatakan Amin Didoakan Oleh Rasul Allah Wahai Jemaah Orang Yang Tidak Diampuni Ketika Keluar Daripada Bulan Ramadhan Termasuk Orang Yang Celaka Diaminkan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Pada Anak Tangga Yang Ketiga Kemudian Sungguh Celaka Seorang Laki-laki Ini Masuk Dalamnya Juga Perempuan Karena Dalam Bahasa Arab Itu Kalau Disebut Laki-laki Otomatis Perempuan Masuk Tapi Kalau Disebut Perempuan Laki-laki Tidak Masuk Kutiba Alaikum Musyam Kutiba Alaikum Untuk Laki-laki Apakah Kewajiban Puasa Ramadan Itu Hanya Laki-laki Tidak Perempuan Juga Masuk Maka Celaka Seseorang Yang Apabila Mendapatkan Kedua Orang Tuanya Atau Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Tua Namun Tidak Bisa Memasukkan Dia Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul Amin Ya Muhammad Fakult Amin Katakan Amin Wahai Muhammad Maka Saya Ucapkan Amin Dan Salah Satu Doa Diantara Yang Diaminkan Alih Rasulullah Adalah Doa Celakanya Orang Orang Yang Ketika Masuk Bulan Ramadhan Keluar Daripada Bulan Ramadhan Tersebut Dia Tidak Mendapatkan Salah Satu Keutamaan Daripada Bulan Ramadhan Iaitu Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Al-Mu'alla Bin Fadl Salah Hendak Masuk Ke Bulan Ramadhan Dan Setelah Keluar Daripada Bulan Ramadhan Kata Mu'alla Bin Fadl Kanu Yada'un Allaha Sittata Ashurin An Yuballaghahum Ar-Ramadhan Para Sahabat Itu Dahulu Enam Bulan Sebelum Masuknya Bulan Ramadhan Mereka Sudah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampaikan Mereka Dengan Bulan Ramadhan Sahabat No-Level Masih Berharap Berdoa Untuk Masuk Di Bulan Ramadhan Kemudian Waya Da'unahu Sittata Ashurin An Yutaqabbala Minhum Kemudian Setelah Berlalunya Bulan Ramadhan Mereka Juga Memohon Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Ibadah Yang Mereka Lakukan Di Bulan Ramadhan Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selevel Sahabat Saja Masih Berharap Berdoa 6 Bulan Setelah Bulan Ramadhan Maka Maka Terlebih Terlebih Lagi Kita Yang Jauh Dibandingkan Dengan Keimanan Para Sahabat Lebih Pantas Lagi Untuk Terus Terus Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Amalan Amalan Sekecil Apapun Sesedikit Apapun Yang Telah Kita Laksanakan Di Bulan Ramadhan Yang Telah Berlalu Dan Di Antara Indikasi Kata Imam Merojab Amal Ibadah Seseorang Tersebut Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Allah Akan Berikan Taufir Rahmat Nya Kepada Seorang Hamba Tersebut Untuk Mengamalkan Amalan Amalan Setelah Ramadhan Tersebut Jadi Kalau Merasa Malas Setelah Bulan Ramadhan Baca Al-Quran Merasa Malas Solat Sunnah Qobliyah Ba'diyah Solat Witir Walaupun Hanya Satu Rukaan Solat Dhuha Walaupun Hanya Dua Rukaan Boleh Jadi Itu Indikasi Rasanya Amalan Di Bulan Ramadhan Tidak Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kata Beliau Di Antara Tanda Amalan Seorang Itu Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akan Dipermudah Bagi Seorang Hamba Tersebut Untuk Mengamalkan Ibadah Ibadah Berikutnya Di Diantara Praktek Utamanya Adalah Wasa Nam Shawwal Yang Paling Dekat Amalan Yang Bisa Kita Praktekan Untuk Menentukan Diterima Atau Tidaknya Amalan Kita Kata Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Soma Ramadhana Thumma Atba'ahu Sittan Mina Shawwal Kana Kasiyam Dahan Adang Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Ingat Full Bulan Ramadhan Kalau Tinggal Laksanakan Dulu Yang Wajib Tidak Boleh Shawwal Dulu Baru Puasa Gantinya Hukum Asalnya Tidak Boleh Kecuali Ada Pada Satu Kondisi Ya Karena Hadithnya Sempurna Ramadhan Kemudian Diikuti Dengan Enam Hari Hari Di Bulan Shawwal Terserah Mau Dua Hari Di Pertama Dua Hari Di Tengah Tiga Hari Di Akhir Boleh Atau Satu Hari Ini Tiga Hari Lagi Dua Empat Hari Lagi Tiga Boleh Yang Penting Enam Hari Selama Di Tiga Hari Tiga 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 Hari Hari Timbul Pertanyaan Ustaz Tahun Ini Kita Puasanya Dua Puluh Dua Puluh Sembilan berarti tidak sampai setahun nanti hitungannya di sisi Allah, itu tidak urusan kita itu tidak urusan kita itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja dilebihkan oleh Allah, bisa saja dikurangkan, terserah sama Allah yang penting, sami'na wa'ata'na apa yang sampai di kita baik, kau muslimin jemaah solat maghrib dan isya' yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa menit kita target ini, tadi kita selesaikan abasa ini cuma tiga halaman semoga bisa terselesaikan baik, kemarin kita sudah sampai ke ayat yang berapa nanda yang lihat pelayarnya mungkin dapat ayat ayat yang ke ayat berapa 20 kan sudah dari awal-awal disampaikan biasakan bahwa Al-Quran minimal Al-Quran yang tidak terjemahan atau yang terjemahan agar kita ketika mengikuti itu enak nyambung apalagi sebelum kita masuk duduk di sini kita baca dulu itu lebih mantap lagi jadi ketika kita tidak paham pas waktu baca sendiri ketika dijelaskan oh ini maksudnya tadi yang tidak paham akan enak tapi kalau belum masuk kosong susah dapatnya sikit dapatnya nanti apalagi masuk kosong keluarnya nanti kosong juga ini lebih parah lagi maka diharapkan seluruhnya semua jemaah diharapkan bahwa Quran lah karena Quran di masjid ini juga ada bisa dipinjam agar bisa maksimal kita tidak semuanya bahasa Arab bahasa Indonesia kita jelaskan dengan bahasa Indonesia ayat yang ke 17 18 dan 19 sekarang ayat ke 20 kita merajaah sedikit secara sekilas saja agar ketika ketemu dengan ayat yang ke 20 kita bisa langsung nyambung ini pertemuan sebelumnya maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kutilah itu artinya kan dibunuh tapi ini tidak dibunuh artinya tapi celakalah celakalah atau dilaknat seorang insan ma'akfarahu diantara penafsirannya adalah celaka seseorang itu betapa lancangnya apa yang menyebabkan mereka itu kufur ma'akfarahu apa yang menyebabkan mereka itu kufur kemudian di ayat yang ke 18 mereka kufur tersebut sejatinya mereka itu dari apa sih diciptakan ya mereka yang sombong yang kufur yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sejatinya mereka itu dari apa diciptakan kemudian di ayat yang ke 19 sejatinya mereka itu adalah diciptakan dari min nutfatin apa nutfah dari air ermani mereka itu diciptakan kemudian diberi takdir-takdirnya itu yang terakhir kemarin sampai pada hadith yang dirialkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Suhail yang ini juga ditulis oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Al-Nawawi inna ahadakum yujmau khalqahu fi fadni ummihi Arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu alaqatan mitla thalik thumma yakunu mudratan mitla thalik thumma yurasalu ilaihi al-malak fa yanfuku fihi al-ruh wa yukhbaru bi-arba'i kalimatin ya ini yang maksud daripada faqaddarahu pada ayat yang ke-19 tersebut sejatinya setelah Allah ciptakan mereka Allah juga yang menatapkan takdir mereka bahkan sebelum mereka dilahirkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdir-takdirnya ya yang pertama adalah bi-kat bi-rizkihi rizkinya wa ajalihi kematiannya umurnya wa amalihi amalannya wa syaqiyun aw sa'idun baik atau buruknya dia fa'alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum laya'amalu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu baynah huwa baynah illa zira' kata Rasulullah wa alaihi wa sallam sungguh ada diantara kalian nanti ya mengamalkan amalan ahl jannah penduduk surga amal soleh sampai antara dia dengan surga tersebut perantaranya antaranya jaraknya cuma zira' zira' itu hastah fa'yasbiku alaihi kitab faya'amalu bi'amali ahlin nar fa'yadukhuluha kemudian catatan takdir dia mendahului dia maksudnya catatan takdir dia berbeda tidak masuk ke surga kemudian dia mengamalkan amalan keburukan fa'yadukhuluha kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut wa inna ahadakum laya'amalu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu baynah baynah illa zira' fayusbiku alaihi kitab faya'amalu bi'amali ahlin jannah fayadukhuluha kemudian ada juga diantara kalian nanti kata rasul sallallahu alaihi wassalam yang mengamalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian catatan takdirnya mendahului dia itu menetapkan dia sebagai penghuni surga kemudian dia mengamalkan amalan surga kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak sebenarnya contohnya dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu yang paling masyur contohnya adalah musaylamah al-qazzab musaylamah al-qazzab itu adalah seorang sahabat nabi beriman kepada nabi surullahu alaihi wassalam sahabat itu punya fadilah yang sangat besar di dalam agama islam bahkan ada jaminan keselamatan untuk para sahabat tersebut ya namun musaylamah al-qazzab mengaku nabi ada nabi setelah nabi muhammad yaitu dia karena catatan takdir dia ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni neraka kemudian contoh yang lain seperti yang antum ketahui seorang pelacur yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan tapi hanya membantu seekor anjing coba perhatikan pelacur kemudian membantu seekor binatang yang sangat jijik kalau kita bahasakan ya dan di ruaya tersebut disebutkan itu bantunya bukan pakai gayung ngambil airnya tapi pakai sepatu dia ya tapi itu bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali maka dari hadith ini juga menunjukkan kepada kita kalau ada kawan yang nakal masa-masa seperti kita jangan pernah dicelah kalau antum mampu nasihatkan kalau ada kawan di luar atau tetangga yang nakal yang mabuk yang mengganjah dan seterusnya ucapan kata kotor belum pakai celana menutup aurat dan seterusnya jangan celah kalau antum punya kemampuan nasihatkan dia ya Allah bodoh kali ini jahilkan tidak tidak begitu mana tahu nanti boleh jadi nanti kita berharapnya sama-sama bagus tapi tidak menutup kemungkinan bahasanya suatu saat nanti dia lebih bagus daripada antum dan itu bukan kita yang mengungkapkan Nabi surallahu alaihi wasalam ada nanti diantara kalian yang awal-awalnya baik akhirnya buruk ada tempat yang paling buruk daripada neraka tidak ada langsung dicontohkan kepada tempat yang paling buruk ini menunjukkan kepada kita dan orang yang baik sama dengan orang tua orang tua kalau ada anaknya masa kecilnya dalam tanda kurungnya dalam tanda ketik-ketiknya nakal liar susah dilarang belum tahu boleh jadi nanti dia adalah anak yang paling berbakti ketika kita sudah tua adik beradik juga sama antum juga demikian ini hadith subhanallah makanya hadith imam annawawi armain annawawi itu adalah pokok-pokok agama semua salah satunya hadith ini banyak sekali ilmu-ilmu di dalamnya makanya tidak ada pondok mungkin di dunia atau di Indonesia khususnya yang tidak menghafal hadith-hadith yang terdapat di armain annawawi tersebut karena memang memiliki faedah-faedah yang sangat luas sekali banyak sekali ya baik kemudian di ayat yang ke-20 ini materi pada malam hari ini a'udzubillahimine syaitan wajib walihada kala ya kata beliau oleh sebab itu kata beliau kala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala tummas sabila yassarah kemudian dimudahkan ke arah jalan yang dia ditakdirkan atau penafsiran lain dimudahkan mereka untuk keluar ataupun lahir dari ibunya itu penafsiran yang lainnya kemudian layakruju min batni ummihi ila alamin musyahadah itu dimudahkan bagi dia untuk keluar dari perut ibunya kepada alam yang nyata yaitu dunia kemudian kemudian setelah dia dilahirkan dikasih juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami telah menunjukkannya kami telah menunjukkannya dua jalan yasarolahu tad yai ummihi yatagadda bihima kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kasih lagi kemudahan ya kemudian Allah kasih lagi kemudahan bagi dia untuk mohon maafnya menyusui susu ibunya karena kalau antum perhatikan kalau antum punya anak ataupun kalau istri antum antum punya anak itu maksud istri antum bukan antum yang laki-laki ini punya anak atau melihat ibu antum menyusui itu ketika dia lahir itu itu gak pernah ibunya ngajarnya nanti kalau sudah kena puting ibu disap dia gak ada tapi ketika dikasih puting itu dia ngejut sendiri itu kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan sudah sedemikian rupa bentuknya pertolongan kemudahan takdir dari Allah masih ada juga orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke kalau mereka mau membaca Al-Quran itu dan mau mengimani Al-Quran gampang kemudahan kebenaran itu sebenarnya ya tak sampai disitu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kemudahan bagi dia memuka pintu-pintu rezeki kepada dia ya dan ini semua terbukti Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala ada satu faedah disini baik sebelumnya kemudian ayat yang ke-21 ya ayat yang ke-21 yaitu thumma ba'da kata beliau amatahu ya thumma amatahu faakbarah al-mauta mufaraqatul ruh lil badan amatahu itu artinya adalah berpisahnya yaitu kematian yaitu berpisahnya antara ruh dan badan ya berpisahnya antara ruh dan badan faakbarahu yaitu ay kemudian setelah meninggal dunia kemudian di dikuburkan di ayat sebelumnya kutilal insanu ma'akbarah min ayi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqadarah thumma s-sabila yassarah thumma amatahu faakbarah dalam bahasa Arab atas hambung itu ya ada disebut dengan waw artinya dan ada disebut dengan thumma kemudian ada disebut dengan fa kalau waw jaha'ahmad wa muhammad itu tidak ada tartib disitu datang muhammad dan ahmad bisa jadi datangnya ahmad baru muhammad bisa jadi muhammad dulu datang baru ahmad ya kemudian yang kedua jaha'ah muhammad fa'ahmad datang muhammad ya kemudian datang lalu datang ahmad berarti ada tartib yang waktunya tidak lama bisa ya kemudian yang ketiga adalah thumma jaha'ah muhammad thumma ahmad datang muhammad kemudian ini kalau kemudian ini waktunya panjang ya kemudian datang ahmad ya makanya ketika Al-Quran ini menyebutkan kata thumma di dua ayat berikutnya itu bukan tidak memiliki makna karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan thumma sabi layas sara sebelumnya kan min nut fatin khalqahu faqad thumma sabi layas kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kemudahan dalam hidupnya berarti ketika Allah memberikan kemudahan itu waktunya panjang bahkan ada orang yang umurnya 50 tahun ada orang yang umurnya 30 30 tahun ada umurnya yang sampai 100 tahun bahkan 950 tahun itu menunjukkan kata thumma dalam ayat tersebut memberikan penekanan bahwasannya batasan mereka itu setelah dilahirkan sampai mereka menjalani hidup itu itu prosesnya lama makanya menggunakan kata thumma bukan gak memberikan faedah dua huruf aja perbedaannya itu sangat dahsyat sekali dalam Al-Quran kemudian di ayat yang berikutnya thumma amatahu faakbarah kemudian antara kehidupan mereka sampai mereka mati itu yang kita sebutkan tadi itu ada yang 30 tahun dan 50 tahun lama juga prosesnya tapi setelah ayat tersebut faakbarah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf faah itu menunjukkan bahwasannya setelah mereka meninggal dunia langsung dikuburkan oleh sebab itulah ulama fikih mengambil satu hukum di dalam ayat ini menjelaskan hukumnya adalah disariatkan menyegerakan penguburan penyelenggarakan jenazah terutama penguburan jenazah apabila telah dipastikan meninggal dunia karena kata faah dalam bahasa Arab itu Muhammad faahmad Muhammad datang maka Ahmad juga datang langsung makanya di ayat tersebut ketika mereka telah meninggal dunia faakbarah kemudian kuburkan mereka ini diantara salah satu faedahnya kemudian kata beliau faakbarah awja'alahu filqabri ay madafunan madafunan satran alaihi wa ikraman wahtiraman karena dengan dikuburkan seorang muslim yang telah meninggal tersebut itu bagian daripada penjagaan terhadap dirinya bagi sitir bagi dirinya sutroh bagi dirinya atau ikraman wahtiraman pengagungan atau penghargaan atau penghormatan orang yang belum meninggal terhadap dia ya ini bentuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggal pun seorang manusia itu mulia terutama yang muslim karena kata beliau kalau sana yang meninggal dunia itu itu dibuat seperti binatang pada biasanya maka ini akan menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam atau tidak memberikan penghormatan kepada mayat dan memberikan kesedihan yang sangat mendalam bagi saudaranya atau keluarga yang belum meninggal dunia ya yang masih hidup kata beliau makanya ihanatun ini adalah kehinaan pelecehan terhadap mayat tersebut wali ahli mayat dan keluarga yang ditinggalkan juga akan merasa sedih ketika tidak seperti yang disaryatkan dalam agama islam itu menyalarakan jenazahnya tetapi dengan nikmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia bentuk daripada kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia Allah syariatkan apabila manusia muslim itu meninggal dunia itu di di kafankan bahkan tempat kuburnya pun mulia dalam agama islam menguburkan orang kafir bersamaan dengan orang muslim itu tidak boleh orang muslim dikuburkan di perkuburan orang kafir itu tidak boleh haram tidak boleh saking mulianya sampai dia meninggal pun tidak ada lagi hubungannya dengan kita alam kita berbeda itu pun ditentukan dalam agama islam coba betapa mulianya muslim tersebut ya kemudian ayat yang ke-22 kemudian pada ayat yang ke-22 kemudian Allah ketika menghandaki masih menggunakan kata summa ya ini juga menunjukkan kepada kita bahasanya kehidupan di dalam barzah itu itu jauh terkadang lebih lama lagi daripada kehidupan di dunia bisa seratus kali lipat bisa rasul 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 meninggal pada tahun 12 hijriah sekarang sudah berapa hijriah 1445 hijriah sudah berapa tahun rasul rasul meninggal 1430 30 30 32 3 1432 hijriah umur rasul berapa 63 kalau hitungan indonesianya kalau hitungan masehinya 62, sekian ya antun 63 itu hitungan masehi itu ya kalau hitungan hijriahnya gak nyampai 63 Allahualam setahu-set seperti itu kalau salah nanti bisa dikoneksi cuma 63 tahun anggaplah 63 tahun 1433 tahun dibagi 63 berapa berapa yang bagi kukulator anggaplah contohnya 20 anggaplah 20 berarti 20 kali lipat daripada umur rasulullah itu lama beliau hidup di alam barzah gak usah jauh-jauh Uthman bin Affan kapan meninggal gak usah jauh-jauh nenek moyang kita yang sudah hidup yang sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya bisa dipastikan bahasanya kehidupan di alam barzah itu jauh lebih panjang makanya di ayat tersebut kemudian ketika Allah berkehendak bangkitkan mereka pada hari kiamat menggunakan kata bukan kata menunjukkan bahasanya batasan antara mereka meninggal dunia sampai mereka dibangkitkan itu butuh waktu yang lama kita lanjutkan sedikit kemudian di ayat yang ke 22 kita sebutkan tadi kemudian ketika Allah akan membangkitkan mereka dari kumuran mereka untuk diberikan imbalan antara dosa dan pahala yang mereka lakukan di atas permukaan bumi ini kalau pahala itu akan diganjar dengan kenikmatan adapun dosa itu akan diganjar dengan adab dari Allah kemudian ayat yang ke 23 sekali-kali jangan manusia itu belum melakukan perintah Allah maksudnya adalah sekali-kali jangan tegakkan dulu hari kiamat tersebut karena sejatinya manusia itu belum sebagian dari mereka belum beriman atau merekanya belum beriman bahkan semua kita bisa dikatakan tidak mungkin bisa mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pada ayat yang ke 24 Allah subhanahu wa ta'ala itu juga tantangan bagi kaum kufar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya apa yang menyebabkan mereka itu lancang mereka itu lancang membekukan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah diciptakan tadi daripada nutfah ditakdirkan Allah yang menakdirkan semuanya kemudian diatur dalam kehidupannya sampai meninggalnya sampai mematikan menghidupkan mereka membangkitkan mereka lagi itu Allah semua yang mengaturnya kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya dalil berikutnya bantahan kesombongan mereka berikutnya maka lihatlah wahai manusia ila ta'amihi dari makanan kalian apa maksudnya fal yanzur ila ta'amihi min aina min aina jaa lihatlah dari makanan-makanan yang kalian makan orang-orang kafir dari mana datang makanan tersebut siapa yang mendatangkannya dari mana datangnya dan siapa yang mendatangkannya apakah ada seseorang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makanan-makanan yang kalian makan tersebut fa yan baghid al insan an yin tadakkar inda hadihil ayah kata maka oleh sahab itu sejatinya bagi seorang manusia tersebut untuk bisa mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang seperti ini kata beliau kemudian pada ayat yang ke-25 sejatinya kata beliau kami sungguhnya kami benar-benar mencurahkan air dari langit tersebut yani yani minas sahab dari awan kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya maksudnya ketika air itu turun bumi itu terbelah untuk menerima air tersebut kemudian kemudian air tersebut masuk ke dalam bumi yang telah dibelahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya habban dari bentuk biji-bijian karena kenapa disebutkan biji-bijian yang pertama karena rata-rata yang namanya makanan pokok itu berasal dari biji-bijian oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala diantara hikmahnya menyebutkan biji-bijian yang pertama itu adalah karena biji-bijian itu kebanyakan dijadikan sebagai makanan pokok gandum jagung ya beras itu berasal daripada biji-bijian kemudian wa'ina ban ya apa aina anggur waqatbah apa waqatbah sayur-sayuran ya wa zaituna dan zaitun ini juga memiliki banyak 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 manfaat ya wa nakhla nakhla itu apa tamar apa tamar kurma ya wa hada'ika gulbah hada'ik itu jama' daripada hadiqutun yaitu kebun-kebun gulbah gulbah itu disini disebutkan adalah kathirul ashjar yaitu sebuah kebun yang memiliki banyak pepohonan kalau kita bahasakan kebun yang lembat yang rindang ya kemudian wa fakihah apa fakihah buah-buahan wa abba abba adalah nabatun ma'rufun indal'arab tara'ahul ibil ya adalah sebuah tanaman yang biasa digunakan untuk makan daripada ontah mata'al lakum walianna'amikum ini semua yang disebutkan oleh Allah SWT air yang diturunkan kemudian disuburkan tanah ditumbuhkannya biji-bijian ya diantaranya adalah inab ya kemudian nahlan zaitun dan seterusnya semuanya itu adalah mata'al lakum walianna'amikum sebagai nikmat bagi kalian dan sebagai nikmat juga bagi binatang binatang ternak kalian ya sudah begitu banyak sudah kenikmatan pengaturan yang diberikan oleh Allah SWT masih juga orang kafir tersebut melakukan kekufuran kepada Allah SWT kemudian setelah Allah SWT menyebutkan keadaan manusia ya mulai dari zaman waktu dia diciptakan dari nutfah sampai dia hidup di dunia kemudian meninggal ya sampai meninggal kemudian setelah ayat itu selesai penjelasan itu semua Allah SWT menyebutkan dhakar halal akhirati kemudian Allah SWT baru menyebutkan bagaimana peristiwa-peristiwa hari akhirat dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya fa'idha ja'a tis-sohoh fa'idha ja'a tis-sohoh ya apabila datang as-sohoh sohoh itu adalah tiupan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mohon maaf atas segala kekurangannya subhanakallah ma'abihamdika syadu'illah ilah ilah antas terukah walaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati